Selamat datang di YouTube channelnya Epic Network. Kali ini ada yang spesial. Kita akan mere-react 3 buah video klip langsung. Kenapa harus 3 ya? Siapa sih yang nyanyi bro? Kenapa harus 3 dan siapa sih yang nyanyi itu 2 pertanyaan. Iya bener juga. Jadi kamu mau yang dijawab ya? Kalo kali ini kan kita sebenernya di Indonesia ini pokoknya tanya yang penting snapstick aja bro. Gimic aja ya. Gimic aja. Buat misi waktu. Oke, nomor 1 siapa yang nyanyi? Yang nyanyi BB. BB. Ini bukan pertama kali kita mere-react dia sebenernya ya? Bukan. Ada dianya itu pertama Handria. Handria. Dia featuring disitu. Tapi ini pertama kalinya kita mere-react dia yang solo. Solo. Ya bener-bener dia doang lah gitu. Ya vlognya dia. Terus ini kenapa 3? Karena jadi dia baru ngeluarin EP nih. Judul EPnya Life is a B. Life is a B. Karena dia BB. Nggak sebenernya. Life is a B. Cua. 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 Jaguar Self. Cua. 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 emit. Cua. 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 5-5 nya akan ada video clipnya, jadi ini kita bikin 2 part gitu. Ini part pertama, ini 3. Oke langsung aja, ini dia Bibi Live is to be album reaction, wuhuuu. Sebelum kita lanjut nonton videonya, banyak nih yang nonton tapi belum subscribe, jadi subscribe dulu ya. Terus pencet tuh yang gambar loncengnya, supaya kalian tahu video terbaru dari adbignetwork channel. Lanjut. First video, bad, sad, and mad. Bandel, sedih, dan marah. Susah ya, kita gak ada ya. Bad, itu buruk. Buruk, sad, sedih, dan marah-marah. Let's go. Langsung nyanyi? Langsung nyanyi? Cuma yang itu kan? Hmm. 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 You read my mind. Ya, you read my mind. Hmm. Vip, dip. 1? Ayy. Ayy Ayy. Ayy. Ayy Ayy Ayy. Ayy. Aa�벙, ayy. Ayy. Ayyj. Terima kasih telah menonton! 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 ih ininya sampe tato nya dia sampe luntur kasian bagus banget wah jelas kalo ya ini kita harus tepukin acting ya oke yang ada juga positif ini juga matanya dari kaca kaca dan penghargaan untuk aktor pendatang baru terbaik kategori drama BV simple aja kok lo diem tiba2 Dep gue pernah selalu lang tahun sendiri yang gitu kok lo sedia paling kena bro tapi ya maksud gue judulnya birthday cake juga dari yang gue nonton dia interview show interview sama Jessie ya dia orangnya bubbly banget sih dan orangnya memang ya orangnya sebenernya bubbly gak dark gitu cuma memang dia tuh suka justru dia tuh orangnya yang over gitu jadi kayak gak bisa kontrol dirinya gitu suka beledak-beledak gitu makanya udah taro tato nya ini dua nih ada makeup itu tujuannya tuh untuk mengingatkan dirinya that she's in apa performing that she's on stage in front of people jadi lo harus jaga diri jaga diri gue lagi kerja gue lagi kerja gitu kuat banget sih maksud gue ini sesuatu yang baru kepikirkan apa gue bisa ngerti dan dia baru 22 tahun udah bisa mikirkan itu gitu dan yang ditemukan di soundcloud ya dan ini maksud gue ini kalo gue liat ya dikala mungkin kalian yang sering nonton channel kita sering denger Calvin bilang manufacture, fabricated, industry gitu ya hip hop tuh ya tapi kayak gini-gini nih kayak lo demuin oasis in the desert iya oasis in the desert jadi kayak di saat semuanya yang begitu ada satu yang purely organic yang art ditemukan juga di soundcloud instead of audition instead of yang kayak lain-lain trainee trainee dulu enggak dia memang dia artist gitu seniman emang dia juga digemari cewek-cewek yang sekarang idol-idol sekarang tuh ngefair sama dia gitu berarti BB ini bisa dibilang satu koridor sama Ayu lah ya iya iya bener-bener untuk untuk yang bisa yang bisa menggambarkan apa yang dia mau gitu Ayu yang senior kan ini yang generasi-gerasi sekarang ya gila sih gue sangat-sangat kagum disini sih yang itu gue gak tau dia latihannya gimana atau mungkin dia pernah sekolah atau tinggal luar lagi tapi dia ngomong 100 bukan 100 100 sama chocolate itu tuh gak ditemukan di Asia kecuali sama orang-orang yang udah native banget sama lagu-lagu Amerika itu very small detail yang wow kalau biasa orang ngomongnya coklatnya iya coklatnya 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 kayak Rich Brian lah anak-anak internet tau kan emang generasi itu yang tumbuhnya dengerin bukan dengerin orang tua angin dengerin Youtube ini yang terakhir nih dan untuk part 1 live is the beat aduh seneng rasanya akhirnya oke deh live is the beat title tracknya buat album EP live is the beat 演奏 anak sekolah rb 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 berapa dengan maksudnya so iso Ragu harina atau nege galpon esok Insane 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 lagi latihan oh iya jangan seru ya gitu untuk dikatakan seperti itu kalau dikatakan gila ini semua stages in life gitu dari masih belajar kita semua kecewa ya memang itu lagi semuanya sih habis lagi loh kita selangkau selangkau kenapa 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 tidak 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 OFTENG TREATIVANG.. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Ini dari dia juga. Jangan. Tidak, Tidak. pilih Eilish gitu ya iya gak sih tapi ngambung yang berjalan sebelumnya oh keren dia ikut orang terus gila sih versinya sama sama gue bingung mau ngapain nangis kalau gue sih melihatnya mungkin karena dia tuh kan orangnya tipenya beda nih dari kerumun orang banyak tapi dia berusaha terus berlari mengikuti arus cuma memang itu melelakan sampai akhirnya di suatu titik dia kayak ngomong sama dirinya sendiri ego nya mungkin tadi ya dia stress gitu gue sangat bisa relis dan outer ego nya yang tadi kan yang anggun yang menggambarkan yang begitu lah ya yang socialite gitu kan yang gitu dia gak suka gitu jadinya yang slowly kayak menggerogoti badannya dia betul menggerogoti mentalnya dia dia kan di umur dua-dua ya walaupun lebih tua dari Billie Eilish tapi ya punya that same edginess you know yang kayak punya apa ya ada greget untuk selalu ya agak beda aja orang kalau yang sudah terbiasa norm yang biasa anak cewek anak muda cewek seperti apa pasti agak nolak pertamanya gitu tapi ya hanya orang-orang yang 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 appreciate art sih biasanya yang bisa appreciate dia gitu dan makanya untungnya dia dibawa sama senior yang bener lah sama tiger jk jadinya gak didandanin aneh-aneh gitu jadinya dia bisa berkreasi tapi tetap dijagain juga oh justru biasanya mereka kan mengeluarkan sisi introvertnya mereka sih maksudnya orang-orang ini introvert iya betul-betul yang mendiem tapi ya maksud gue ini kan EP ya 5 lagu pendek tapi gue melihatnya ini sebenernya gak gue baru sadar ini setengah kalau dia ternyata dia lagi bikin orkestra sih lagi bikin bukan orkestra pieces gitu iya kayak opus gitu loh jadi dia lagi bikin lagu panjang gitu satu lagu mungkin ini kita baru denger setengahnya setengah EP setengah EP ini berarti kita dengerin setengah lagu dari tadi beatnya chordnya sama progresinya sama semuanya basically this is like 15 menit mungkin of a song one song gitu kalo tahun-tahun 70 tuh kayak gitu album tuh satu album isinya cuma 2 lagu part one part two kayak gitu lah 15 menit 15 menit wow jadi kayaknya dia membuat kayak gitu terus dipecah jadi berapa track gitu dan gue baru sadar pas nonton ini tadi oh ini nih satu lagu nih sama dia nih tapi dipecah jadi 5 iya dia menggambarkan ceritanya gak cukup satu lagu jadi dia menggambarkan dia menggambar coba pecah aja satu album itu satu lagu buat dia buat nge draw apa yang ada di otaknya dia keren keren banget sih that's artist man jadi mungkin kalo misalnya yang lagi nonton yang namanya artis seniman itu tuh artis tuh bukan kayak selebriti gitu ya maksud gue ya kadang-kadang disini timis ya ada selebriti ada artis artis tuh adalah seniman gak bukan artis kan ya kalo saya sih ya mengamat musik untuk bertahan hidup berlucut-lucut berlucut gitu loh berlucut-lucut gitu loh cuman kalo misalnya artis tuh sebenernya berat gitu karena kita tuh sebenernya gak melawan sama pasar gak melawan sama apa tapi melawan sama diri kita sendiri betul betul karena kita tuh melihat kiri kanan kita tuh berbeda dan pada saat kita misalnya mau mengekspresikan diri kita tuh kadang-kadang ya kita kayak melawan melawan kiri kanan kita sih dan melawan diri kita sendiri jadi kalo misalnya kalian melihat apa seniman-seniman kayak gini harapannya adalah kalian harus sangat menghargai sih karena mereka they pour their soul out gitu gak cuman sekedar bikin karya kali ini gue bener-bener bilang bahwa gue gak sabar untuk ngelihat part 2 nya dan akhirnya ngelihat sebenernya take a step back dan ngelihat sebenernya ini vision lagi apa ya kayak kita lagi ngelihat kalo kita ke museum instead of ngelihat satu lukisan kayak kita ngelihat satu hall gitu dia lagi exhibition kayaknya nih welcome to welcome to welcome to bb's exhibition wuuu sedang semua lukisan terus terlalu keluar lu lihat balik oh itu lukisannya ternyata satu semua ya wuh kita tunggu sampai jumpa di like this to be part 2 reaction video dan we'll see you guys in the next episode bye 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 terima kasih udah nonton videonya dan masih banyak nih konten yang bisa kalian cek so tunggu apa lagi dadah bye bye